Intro Halo penikman kopi, welcome back to Autumn Plug channel Kali ini aku ada satu alat yang seru banget Ini merupakan alat manual brewing yang cakep, seru dan cantik banget Nah ini ibaratnya seperti OVO Vivi Park ya Hewan yang bisa beranak dan juga berteluk Ini melebihi OVO Vivi Park Ini bisa pour OVO drip dan juga immersion Di dalam satu alat manual brewing yang dinamakan Trinity Wandashat Banget Dan untuk Trinity Wandashat ini terbuat dari stainless steel yang sangat kokoh banget Dan juga dilapisi oleh kayu timber yang cantik dan stylish, keren bisa kamu lihat sendiri Dan ini saya ambil aja langsung Ini merupakan press cylinder yang ada di Trinity Wandashat Dan ini bener-bener lumayan berat sih 3 kilo, gak main-main beratnya Dan untuk part yang satu ini, ini merupakan double wall insulin thermal Yang bisa menjaga suhu, temperatur, air kamu agar tetap hangat Dan di dalam chamber wall ini kamu bisa membuat pour over, cold brew juga boleh Metal depress sangat bagus untuk digunakan untuk Trinity Wand ini Dan bagian terakhir dari Trinity Wand itu adalah filter heatnya Filter heat yang bisa kamu lihat Ini bisa diatur flow air yang kamu inginkan Kamu bisa putar ke kiri biar lubangnya terbuka, airnya keluar seberapa kenceng Bisa kamu atur juga kanan untuk menutup lubangnya It's simple as that, simple as that Mari kita mulai aja langsung menyuduh dengan menggunakan Trinity Wand Bring it on Dan untuk metode pertama saya menggunakan pour over Dan untuk pour over kamu bisa menggunakan metal filter Metal filter Dan juga paper filter dari K-Max Atau kamu juga bisa menggunakan paper filter dari Hario Alright, saya menggunakan paper filter K-Max kali ini Jadi pertama-tama apa yang kamu harus lakukan adalah membasahi chamber dari Trinity Wand ini Supaya chambernya itu tetap hangat Dan ini bisa menjaga suhu temperatur kamu Pas kamu menyuduh kopi itu tetap terjaga suhu temperaturnya Dan sini saya sudah lock supaya flow airnya tidak keluar Tinggal masukin aja air panasnya Panasin aja chambernya Oke Sepertinya sudah cukup Ini saya putar ke kiri biar airnya mengalir Oke Nah sekarang Aku masukin paper filter dari K-Max Kedalam Trinti Wand Dan saya basahin aja paper filternya Nah sambil menunggu saya giling aja langsung ya Biji kopi yang telah saya pilih Dan kopi yang kali ini aku gunakan sekitar 15-20 gram biji kopi Ini aku sudah persiapkan biji kopi yang saya mau Oke Dan saya giling aja langsung Gilingan yang saya gunakan itu sekitar medium to medium fine Dan Masukin aja biji kopinya ke dalam Render Oke Sudah Dan Giling aja langsung Oke Oke udah kelar Kita tuang aja langsung hasil gilingan saya Kedalam paper filter Yeah Max Right So kita mulai aja proses Blooming dari pour over ini Kita biarkan dulu Kopinya Belum sekitar 30 detik Setelah 30 detik Lanjutkan kembali Tuangkan aja Hingga mencapai batas yang kamu inginkan Tadi saya sudah seduk kurang lebih 3 menit Dan hasilnya sudah saya mau Kira-kira takarannya juga Nah ini udah selesai metode pour over Dengan menggunakan 21 Simple banget kan Kita move on aja ke metode selanjutnya Yaitu metode press Oke metode kedua kali ini Aku menggunakan metode press Pertama-tama yang bisa kamu lakukan adalah Ambil aja Filter head ini dari 21 Dan masukin aja paper filter ini Nah paper filter ini bisa kamu ambil aja Langsung dari aeropress ya Masukin aja paper filter ini ke dalam Oke Masukin ke dalam Oke Dan kunci aja Kedalam ini Cember ini Dan pastikan ya Kalau Ini puter ke kanan Supaya airnya gak mengalir Karena aku bakalan menuang kopi Dan juga air ke dalam Chamber ini So Kopi yang saya butuhkan untuk membuat Metode press ini Sekitar 17 gram kopi Dan saya udah masukkan kopinya ke semua di dalam Tinggal giling Oke Sepertinya Kopinya sudah tergiling semua Hei Oke Tinggal Masukin aja Hasil gilingan kopi saya Kedalam chamber ini Masukin aja langsung ya Alright Masukin Oke kamu tuangkan aja Air panasnya itu sekitar 250 ml Tuangkan aja langsung Biarkan kopinya itu berekstraksi Selama 1 menit Nah sambil menanggu Kamu masukin aja Cap ini Cap yang ada di Trinity One Masukin cap ini Ke plunger Kegunaan dari plunger ini adalah Untuk memberikan pressure yang konsisten Nah segala sesuatu tuh harus konsisten Apalagi kopi ya Oke udah 1 menit Hasil ekstraksinya Udah bisa saya tekankan aja Langsung menggunakan press cylinder Kita buka setengah aja Filter heat ini secara pelan-pelan Oke Dan masukin aja plungernya Kita biarkan plungernya itu turun dengan sendiri Secara otomatis Ini plungernya tuh turun tuh sekitar 45 detik Kurang lebih 30 sampai 45 detik Dan serunya dari Trinity One ini Kamu gak harus menekan dengan menggunakan kekuatan kamu yang super itu Hanya taruh pelan-pelan dan biarkan plunger ini turun dengan indah Hahaha Gampang banget kan Nah inilah dia hasil dari metode press Dan untuk metode yang ketiga adalah metode immersion Dan ini adalah metode favorit saya Karena kamu bisa membuat kopi yang dingin dan juga kopi yang panas Dan juga kamu bisa menyeduh teh dengan menggunakan metode immersion ini Caranya tuh gampang banget ya Nah kali ini aku mau membuatnya yang metode immersion yang versi panas Kopi gilingan yang saya perlukan adalah kopi gilingan yang coarse Karena metode immersion itu merupakan metode yang rendam Dengan gilingan coarse ekstraksinya itu bakalan lebih lama Dan kopi kamu itu gak bakalan pahit Jadi saya sudah set gilingan saya ke gilingan yang kasar Oke udah selesai Dan kopi yang saya butuhkan tuh sekitar 17 gram Karena kopi panas ya Kalau kamu mau buat cold brew itu diperlukan sekitar 50 gram Jadi langsung aja dengan menggunakan paper filter dari AeroPress Masukin aja ke dalam heat filter ini Alright Dan pastikan ketika kamu udah masukin ini paper filter ke dalam filter heat ini Pastikan untuk mengunci, untuk lock semuanya Supaya kopinya tidak mengalir keluar Ini sangat penting banget loh Karena ini merupakan proses immersion Kamu butuh merendam kopi kamu dulu Alright, sudah! Dan kopi gilingan saya Sudah saya giling juga Masukin aja 17 gram Jilingan yang coarse juga Dan airnya saya tuangkan aja langsung Sampai ke atas Alright Oke Ini saya masukin aja servernya Dan untuk metode immersion ini diperlukan sekitar 3 Kurang lebih ya 3-4 menit Direndam dulu Di-immerge dulu Ini untuk metode yang immersion versi panas Kalau yang mau buat cold brew juga bisa kamu lakukan di Trinity One ini Kamu tinggal giling Gilingan kamu ke coarse 50 gram Masukin aja ke dalam Dan masukin aja air dingin atau air biasa Suhu temperatur yang biasa ke dalam Trinity One ini Dan biarkan aja selama 8-12 jam Dan kamu bisa nikmati cold brew kamu Jadi kita tunggu aja Counting down Daripada kamu mau nunggu 3-4 menit Aku ada satu tipsnya buat kamu Kita aduk aja kopinya Jadi dengan mengaduk kopinya Kamu bisa menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih merat All right Sepertinya udah cukup ya adukan saya Oke udah 4 menit Kita putar aja pelan-pelan Ke kiri Kiri ke kiri Tuh kopinya langsung keluar Dan satu tips lagi Sebenernya kamu bisa menggunakan plunger Kalau kamu pengen kopi kamu itu lebih strong Kamu bisa menggunakan plunger Karena plunger ini bisa memberikan tekanan yang lebih kuat Dan kopi yang kamu pengen yang lebih strong Memang juga bisa kamu hasilkan dengan menggunakan plunger ini Tapi sepertinya aku nggak memerlukan kopi yang strong I like it mild Jadi Saya nggak membutuhkan plunger ini Jadi kita tunggu aja Kopinya menetes Sampai tetesan terakhir Nah inilah dia hasil dari Immersion Metode saya Immersion Dan saya cium dulu Hmm Hasilnya juga wangi banget ya Oke Nah tadi kita udah buat tiga metodenya Ada metode pour over Ada yang metode press Dan juga ada metode immersion Kamu suka yang mana Dan Trinity One bener-bener all in one Jadi semua metode Tiga metode Udah ada di dalam satu alat manual brewing ini Ekonomis banget Dan bayangin aja ya Kalau Trinity One ini taruh di cafe kamu Bayangin Kece abis Cakep Jadi Nggak ada ruginya Kalau mendapatkan Trinity One ini I like it Jadi buat kamu yang suka video ini Put a thumbs up Dan jangan lupa untuk subscribe Alright Saya tunggu komennya Dan jangan lupa untuk share Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya OttenCoffee At OttenCoffee Oke Saya mau minum kopi dulu Ah Menyuduh Dengan indah Dan minum dengan indah juga Hmm Salam kopi Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax